Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut proses pencucian dan pengolahan sarang burung walet Dari kotor hingga menjadi bersih dan siap konsumsi Yang pertama, grading bahan baku berdasarkan jenis bulu Ada bulu ringan, bulu sedang, dan juga bulu berat Yang kedua adalah grading bahan baku berdasarkan jenis Ada tiga jenis sarang walet yang umum digunakan Yakni mangkok, kemudian sudut, kemudian patahan Yang ketiga adalah menghilangkan pasir menggunakan kompresor Angin yang ada pada kompresor ini dihembuskan untuk menghilangkan pasir Dan noda-noda yang menempel pada sarang burung walet Yang keempat adalah pembilasan pertama menggunakan wastafel Yakni menggunakan air mengalir dengan tujuan untuk menghilangkan Kadar nitrit yang ada pada sarang burung walet Dan ingat air mengalirnya pun harus berasal dari air proses reserve osmosis Yakni air yang mengandung TDS di bawah 40 Karena sesuai dengan standar ekspor Yang kelima adalah proses pencabutan bulu yang ada pada sarang walet Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, teliti, dan juga telaten Pada proses pencabutan bulu sarang walet Para pencabut tidak boleh terlalu sering menggunakan air Karena dapat mempengaruhi susut Kemudian para pencabut juga tidak boleh menggunakan hand body Agar tidak luntur dan menempel pada sarang walet Setelah pencabutan bulu sarang walet Maka masuk ke tahapan proses bilas yang kedua Hal ini digunakan untuk menghilangkan bulu-bulu sisa dari proses cabut Kemudian proses quality control untuk mengukur kualitasnya apakah sudah sesuai dengan standar atau belum Proses yang terakhir adalah proses pengeringan menggunakan dehumidifier Yakni agar bentuk ukuran warna dan sarang walet tetap utuh Sesuai dengan warna aslinya, bentuk aslinya, dan juga ukuran aslinya Demikian proses pencucian dan pengolahan sarang walet Selanjutnya sarang walet siap untuk diekspor dan dijual kepada pembeli Berdasarkan jenis, kualitas, dan juga warna Terima kasih telah menonton!